Jika Anda memiliki kain sisa membuat pakaian, AIDS, jangan diuang dulu karena ternyata bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan yang bernilai. Jadi ini workshop kerjasama antara Cikmat sama Copa de Flores. Copa de Flores itu sendiri, spesialis clothing line dari bahan tenun. Tenun yang kita ambil itu dari NTT Flores, yang untuk sekarang kita gunakan itu ada kain buna mau mere. Jadi pertama kita butuh metal frame itu sendiri, karena kita buatnya metal frame clutch. Terus empat bahan utama, yang pertama bahan untuk outernya, yang kedua adalah bahan untuk liningnya. Terus nanti kita buat pattern, terus pasti benang sama jarum. Terus nanti patternnya kita trace ke bahannya, terus kita jahit bahannya. Pertama bahan outernya dulu, terus bahan liningnya. Kalau udah nanti kita instalasin ke metal frame-nya. Kita juga pakai bahan-bahan sisa, jadi kayak zero waste gitu. Jadi kita juga kepingnya menerapkan, supaya bahan-bahan yang tersisa itu bisa dipakai kembali. Waktunya ini digunting semua ya. Nah kira-kira ini tas tangan yang hampir jadi. Nah Anda bisa membuatnya di rumah, tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Bisa muat uang, kemudian handphone, dan lainnya. Katanya Natalia, Anik Wafsuhin, Berita 1 Jakarta. Terima kasih.